di awal dari rumah kayu Hari Putra lakukan renovasi rumah selama hari ikut kembali bertiga bulanan atau empat bulan yang tinggal di situ di Jambi siapa aja ada ayah ibu adik dua adik hari dua tapi kan walaupun kayu kamu daerah mana saya rumahnya di Jambi bukannya memang adat rumahnya iya adat rumahnya memang dari panggung gitu rumah panggung itu di renovasi apa pakai apa kayu juga atau ada sedikit hari kasih beton semen gitu yang pokoknya bagian dapur hari kasih beton terus mungkin dari kayu juga tapi kayu yang bagus Oke ini kita masih lihat ya before afternya rumah itu tradik Jambi sampai ini bisa merenovasi supaya keluarga di sana bisa membuatnya dengan respon dari keluarga orang tua gimana sampai akhirnya kamu kamu bisa mewujudkan impian mereka karena ini kan rumah peninggalan keluarga dari nenek dari kakek sampai akhirnya kamu merawat dan merenovasi tuh mereka gimana responnya Alhamdulillah ayah dan ibu senang bangga banget jadi pencapaian luar biasa buat hari juga sih bisa nyenangkan ibu jisul apa yang dikasih sama orang tua itu kalau kita dibagusin akan semakin mulia kamu Iya betul ambil berkahnya ambil berkahnya ya tapi kita tahu juga bukan cuma renovasi rumah di Jambi katanya juga baru beli rumah di Jakarta ini uangnya banyak sekali hari luar biasa lu nanya uangnya dari mana uangnya ya ini nabung 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 nabungnya ke rumah bukan ke hidung oke itu prosesnya kamu butuh berapa lama dua tahun dua tahun belinya cash credit nyicil ya kan dimana-mana harus nyicil ya nggak apa-apa juga dong jadi hari kan lidah setelah selesai kompetisi itu tahun 2020 itu sempat sewa apartemen selama dua tahun jadi mikir sayang banget uangnya gitu sewa pertemuan mal-mal tapi punya orang betul mending kita bening berisi rumah punya kita Mami gitu hari sekarang berapa sih betul-betul pak polisi Oh hari umur 26 Oke 26 tahun merenovasi rumah buat keluarga di Jambi sekarang sudah punya rumah sendiri di Jakarta yang pertama di Jakarta buat kamu sendiri apa yang kamu lihat pencapaian yang sudah kamu dapatkan sekarang ini salah satu keinginan hari memang cita-cita hari ingin punya rumah di Jakarta ingin membuktikan kalau hari itu sukses di Jakarta itu ada bukti selama hari berkari di selama selama di Jakarta gitu jadi membuat mencoba menjadi inspirasi buat adik-adik hari kedepannya juga dan buat seluruh anak-anak muda di Indonesia kalau jangan pernah gengsi betul jangan pernah gengsi terus jangan pernah malu apapun itu profesi kita terus berjuang berkarir membanggakan orang tua yang penting halal ya betul jangan pernah malu dan ngomongin soal jangan pernah malu ini juga bahkan pernah dilakukan oleh seorang hari bahwa apapun akan dilakukan yang penting ikhtiarnya ini buat keluarga selamat menikmati